Intro Sebanyak 10 napi kasus narkoba dipindahkan ke Nusa Lapas di Nusa Kambangan, salah satunya mantan manajer Akasaka, Abdul Rahman Willy. Pemindahan napi lapas kerobokan dilaksanakan dan mendapat pengawalan ketat anggota Pol Restaden Pasar, Satbrimob, dan Satgas CTOC Polda Bali. Kalapas kerobokan Tony Naenggolan mengatakan dari LP kerobokan ada 10 orang dipindahkan dan semua kasus narkoba yang hukumannya di atas 10 tahun. Paling rendah hukuman 13 tahun dan paling lama seumur hidup. Untuk hukuman seumur hidup yang dipindahkan ada 3 orang, 20 tahun 1 orang, selebihnya ada 27 tahun sampai 13 tahun. Napi Willy bersama Budi Santoso, Iskanar Halim alias Koi, dan Deddy Setiawan dipindahkan ke LP kelas 1 Batu Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Sedangkan yang dipindah ke LP kelas 2A Narkotika Nusa Kambangan, Dwi Cahyo bin Sugianto Ekonur Januariti alias Yanto alias Empol, Riki Wijaya Atmaja alias Riki, Nurul Yassin bin Sukari alias Ucil, Putruli Wirawan, dan Suhardi. Untuk dari lapas kerobokan sendiri, itu ada 10 orang, semuanya kasus narkoba, yang hukumannya di atas 10 tahun. Yang paling rendah itu hukuman 13 tahun, dan yang paling besar hukumannya adalah seumur hidup. Nah, seumur hidup kita pindahkan 3 orang, dan hukuman 20 tahun 1 orang, selebihnya itu ada hukuman 27 tahun sampai dengan hukuman 13 tahun. Sementara itu, Kapol Resta dan Pasar Kombes Polisi Rudi Setiawan mengungkapkan, hal ini merupakan kolaborasi serta sinergitas antara pihak lapas dengan kepolisian. Pada penggeledahan, terutama pada kamar Abdul Rahman Wili, yang merupakan jaringan Akasaka, ditemukan uang, alat komunikasi, serta alat transaksi. Diduga Wili sebagai pengendali transaksi narkoba dari lapas kerobokan, serta masih menggunakan narkoba. Usaha ini dilakukan sebagai upaya mencegah masuknya narkoba ke dalam lapas, maupun indikasi sebagai pengendali dari dalam lapas. Dengan ditemukan barang bukti di kamarnya Wili tadi, ada handphone, ada uang, ada beberapa cek, ada buku tabungan, kita akan melakukan penyelidikan. Kalau memang nanti ada usur pidananya, kita akan tingkatkan sebagai penyelidikan, kita akan naikkan lagi sebagai tersangka. Selanjutnya, 10 napi dari lapas kelas 2A kerobokan akan transit di lapas narkotika Bangli dan diteruskan nanti ke LP Nusa Kambangan, Jawa Tengah.